Cara Bermain Kartu Bicara Tentang Rasa edisi Insecurity Kamu bisa memainkan kartu ini sendirian atau bersama dengan 2-10 orang teman kamu secara bergiliran Setiap kartu akan berisi 3 poin yang harus dibaca sesuai dengan urutan Yang pertama, Truth Ini adalah pertanyaan yang harus kamu jawab Yang kedua, Notes for You Ini adalah catatan untuk kamu pahami, ingat, dan renungkan Yang terakhir, Dare Ini adalah tantangan yang harus kamu lakukan Selain itu, kamu juga punya 3 kartu spesial Kartu Options Kartu ini bisa kamu gunakan untuk melewati atau menunda menjawab kartu yang kamu ambil Kartu Sharing Kartu ini bisa kamu gunakan untuk menunjuk satu temanmu untuk menjawab pertanyaan dan melakukan Dare yang sama dengan kartu yang sedang dimainkan Untuk kedua kartu ini, kamu bisa menentukannya di awal siapa yang akan mendapatkan kedua kartu tersebut Kartu Conclusion Gunakan kartu ini di akhir permainan untuk setiap pemain Tips Bermain Kartu tidak perlu kamu keluarkan dari kotak Cukup berikan ruang untuk bisa menarik kartunya dengan mudah How to enjoy playing kartu Bicara tentang rasa Ada 2 cara untuk memainkan kartu ini Yang pertama, kamu bisa memainkannya secara acak atau kamu bisa memainkannya per level Di setiap kartu, ada tanda yang menunjukkan angka levelnya Semakin tinggi levelnya, pertanyaannya akan semakin personal dan mendalam Kamu bisa memainkannya mulai dari level 1, level 2, sampai level 3 Terus naik levelnya kapan dong? Bisa tergantung kesepakatan bersama atau ketika seluruh pemain sudah memainkan kartu level 1 sebanyak 3 kali Selamat menikmati